Hai enggak boleh jangan cium-cium ini udah masih belum nangka seringkali busuk ini sangat istimewa Oke selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Juragan 33 hari ini kita mau belah-belah-belah nangka j33 yang ini merupakan nangka dari hasil perkebunan Tulungagung yang dikelola oleh Bang Pikojek ya karena disana sudah ditanam tiga tahun yang lalu sekitar 70 pohon ya dan ini salah satu buah yang dibawa ke Malang yang seharusnya ini kemarin ya dibukanya cuma ya kan terbatasan waktu dan momen ya baru sekarang mau buka mungkin sudah sedikit bergeser ya tapi untuk secara Hai ukuran buah ini sangat bagus ya 11 kilo dan Hai enggak boleh jangan cium-cium ini udah masih belum buka nah warnanya keren kuning ya mulus karena apa ini hasil dari pembungkusan nah ingat ketika kita mau buahnya bagus dan mulus maka kita harus melakukan pembungkusan ya kapan sih waktu pembungkusan Hai nangka yang tepat nah ini seringkali terlewatkan oleh teman-teman kita semua nangka seringkali busuk Hai nah jadi busuk itu sebenarnya faktor utamanya adalah lalat buah Hai walaupun disini sudah sangat Hai tajem durinya ya dalam lainnya ya lubangnya duri-duri ini jadi lalat buah bisa menginjeksi telur-telurnya di kulit kulit ini barangkul itu dekat tebel sekali Hai nah Hai biasanya lalat buah mulai menitipkan itu sejak buah itu masih kecil Hai sehingga Hai durinya masih sangat muda dan masih pendek gitu ya Nah jadi pembungkusan yang kita lakukan itu dilakukan ketika Hai buah dalam kondisi yang masih kecil ya nanti kita kasih gambarnya ya jadi posisi dia sudah diserbuki ya sudah diserbuki oleh bunga jantan ya jadi karena bunga betin apa dalam pohon angka itu ada bunga jantan ada bunga betina bunga betina inilah yang menjadi buah Hai ya nanti kita tampilkan juga gambarnya bunga jantan lebih mulus dia hanya ada serbuk sari yang itu akan ditaburkan di bunga betina yang ketika masa tertentu dia mengalami apa namanya keluar rendir ya karena dia siap untuk dibuahi nah disitulah peran angin peran lebah yang akan membantu terbuk sari itu sampai ke kepala putihnya langka sehingga jadi banyak sekali nyamplung-nyamplung nangka ya Nah jadi juga Hai di nangka nangkadrak ya nangkadrak orang sering menyebutnya sebagai nangkazong ya karena disini adalah gagal penyerbukan kondisi bunga jantan lebih sedikit daripada bunga betina atau mungkin tidak lebih banyak daripada bunga betina sehingga penyerbukan minim sekali sehingga terjadi nyamplungnya yang sangat sedikit hanya isinya dami dami itulah sebenarnya bakal buah bakal daging buah yang tidak terserbuki maka jadinya dami nah itu dia eh nangka ini harus dibungkus setelah kepala putihnya menghitam atau coklat gitu ya sudah mengering baru kita bungkus sampai buah itu berumur kurang lebih tiga bulan atau 120 hari nah ketika sudah 120 hari biasanya nangka ini sudah mulai matang jadi kita sudah bisa mencium aroma kemudian tangkai ini biasanya ada daun benderan ditangkai dia sudah menguning biasanya tandanya udah tua itu nah Hai pembungkusan sangat penting sekali ya dalam menjaga kondisi buah makanya seperti buah ini sangat mulus ya karena memang dibungkus sejak kecil dia kulitnya bagus warnanya bagus juga cuma ini karena overrap juga jadi ada mungkin sedikit noda tapi enggak masalah tapi ini salah satu salah satu hasil dari pembungkusan yang sempurna sehingga menghasilkan buah yang sangat luar biasa nah jika tidak terjadi pembungkusan yang bagus bungkus atau di tengah jalan bungkusnya robek maka bahaya sekali buat nangka ini biasanya bolong ya kena lalat buah kena hewan-hewan yang lain sehingga buah itu menjadi rusak dan menjadi tidak baik nah ini menjadi permasalahan karena buah yang seharusnya bisa dijual menjadi tidak bisa dijual Hai dan Hai buah nangka itu akan mendapatkan karat ya dagingnya itu akan berkarat ada macam warna-warna coklat yang menghiasi daging gua ya nanti kita coba tampilkan itu menjadi menurunkan performa dari pada kualitas rasa dan kualitas daging gua sehingga tidak layak untuk dijual harusnya daging nangka itu mulus teksturnya warnanya sehingga menjadi perform yang bagus untuk kita berikan kepada konsumen yang kita yang kita buka ini nanti adalah jg33 asal dari Malaysia ya ini sudah banyak dikebunkan dan eh kemarin kita sempat berkunjung ke salah satu pabrik nangka di Malang ya Hai beliau menyatakan bahwa nangka j33 yang memiliki yang memiliki daging yang cukup sedang ya ukuran dagingnya ketebalannya sedang kemanisannya tinggi ini sangat cocok untuk menjadi keripik ini betapa istimewanya nanti ya keripik nangka dengan bahan dasar eh Hai nangka j33 Wow luar biasa untuk nangka yang biasa aja sekarang satu kilo keripik nangka dihargai 120-150 ribu bayangkan kalau jg33 yang dikebunkan kemudian dijadikan keripik luar biasa bisa 200 ribu per kilo kering itu ya dan termasuk menjadi buah yang premium Nah biasanya nangka di jual dengan kondisi yang apa ya sudah dipotong kalau di kampung-kampung di pasar-pasar biasanya dengan cara di iris kemudian dibuang apa namanya jantungnya baru dipasarkan dan untuk sekarang sudah Hai sangat modern ya dalam penjualan nangka Hai dengan sistem udah ini dibuka ya dimasukin ke semacam pek gitu dari bahan plastik Hai dan di Malang sendiri banyak sekali dijajakan nangka-nangka yang dalam kondisi udah kupas Hai ini keren ya karena budaya nangka itu sangat luar biasa Hai tapi ngomong-ngomong kita buka aja ya sebentar lagi sudah Hai adan maghrib Hai Wow ini pasti kepingin orang-orang nih Hai kemudian untuk nangka J33 sendiri kita informasikan untuk ke tingkat kemanisan di Malaysia mencapai 33 sekalabrik ya Hai dan di Indonesia pernah kita ulas juga disinggung bahwa di kebunnya Pikojek Bank Pikojek ini mencapai 2 32,5 masanya selisih 0,5 sekalabrik waktu itu di uji atau dites mungkin ditemannya di Jakarta gitu ya dan ini luar biasa kita akan coba juga nih yang tulung-ngagung ya kalau di Malang kebetulan buahnya masih stoknya kosong karena belum panen masih kecil-kecil ini ukurannya cukup lumayan ya 11 kilo kulitnya juga bagus kuning bersih ini hasil dari perkebunan tulungagung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai Nah kita mau buka aja untuk nangka J33 ini ya bukanya cukup dengan membelah di tengah aja Hai nih hanya kulitnya ya kulitnya baru kita tusuk di jantungnya oke kita coba tarik wow ini sangat istimewa nah ini sangat istimewa ya jadi mungkin ini nangka J33 terbaik yang pernah kita buka ya secara warna ini sangat luar biasa kemudian ketebalan sangat bagus ya ini sudah cukup hilang untahnya jadi getahnya sudah menghilang ya udah mulai hilang jadi karena memang ini sudah petikan dan cukup lama ya mungkin disini sudah sekitar disini aja udah dua hari di Bangbiko mungkin sekitar Hai tiga hari sehingga total mungkin sekitar lima hari ini untuk tanya sudah mulai menghilang dan ini untuk kualitas sangat bagus sangat bagus warnanya juga cerah Hai dan Hai cenderung kuningnya merata dan ukurannya memang sangat bagus ya karena merata dia bulet-bulet lonjong Hai nah seperti ini ya penampakan untuk daging J33 panjang ya dan kuning alhamdulillah sudah memasuki waktunya berbuka puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa segerakan berbuka puasa dengan makan yang manis-manis jangan lupa makan dan penangka maduja tiga-tiga Alhamdulillah Rabbul Alamin Nah kita mau coba Hai manis sekali manis-manis teksturnya yang lembut empuk itu ya kenyal jadi sangat-sangat cocok di mulut ya Hai sangat enak untuk menu berbuka puasa Hai Alhamdulillah udah berkumanang Adam dan ini kuningnya sangat bagus ya untuk buah kali ini dan ketebalannya sangat pas luar biasa Hai Hai dan rasa asam juga masih ada ya mantap Hai dan tidak rugi kita Hai harus menanam ya untuk kualitas ini karena ini nangka yang terbaik saat ini yang harus kita kembangkan dan budidaya teman-teman bisa mengakses bibit ada di bolang agromalang Hai di Tokopedia juga ada di Shopee juga ada atau langsung di WA ya dan jangan lupa Hai like comment dan subscribe terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung channel juragan tiga-tiga lama ini mohon maaf lahir batin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses